uh 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 aduh jangan bosen ya nontonin gue tentang kit lagi aduh gimana gue nge-reviewnya ya oke what's up guys, balik lagi sama gue Andra Kuplay disini kali ini gue bakal nge-review tentang mod, ini dari fupu, dulu pernah laku banyak banget ini mod, namanya drag, ini drag kedua, jadi dia meng-upgrade beberapa hal yang menurut gue gak terlalu banyak ya upgradeannya, kita langsung lihat aja nampak dekatnya ini dia, drag2 by fupu oke guys, disini ada fupu drag, ini yang kedua ya, ya biasa ada slogannya spark your life, terus ada keterangan buat sosial medianya dia, dibelakangnya ada package kontennya, warning, terus ada sama pilihan warnanya, disini ada pilihan warnanya B ink, atau black ink, disininya ada barcode juga, oke kita langsung buka aja gimana wuhuu, gue yakin banget nih user manual sih, oke jadi bagian dalamnya itu ada drag2 manual instruction, warranty card fupu u42, ini manual booknya, terus ada keterangannya, ini ini dia pakai gen chip powerful chip, born forever terus, ada modnya ini modnya dibungkus gini ya nah, warnanya keren sih ada logo dragnya nih terus ada fupu u42 tank, dia udah pakai koil jadi gitu ya, ada koil bawaannya koil bawaannya ini 0,2 ohm kalau yang udah terpasang di tanknya ini, dia 0,4 ohm micro USB cable, sama ada glass tube cadangan, oke langsung ke parameternya aja ya, parameternya ini drag2 box mode ini dia itu tingginya 83,3mm panjangnya 51mm dan lebarnya 26,5mm dia menggunakan 2 baterai 18650 output powernya itu 5W sampai 177W, beda 2W sama drag sebelumnya ya, terus di bawahnya ada baterai ventilasinya, terus dia pakai spring load pin konektor, kita masukin aja dia yang bisa nge-pair itu cuma yang bagian atas doang ya yang bagian bawahnya nggak ada yang bisa nge-pair ini minusnya di atas yang satunya plusnya di atas cara dia bakal nyala nih udah nyala kayak biasa, ini drag gampang banget dipakai ini buat wattage biasa dari 5 sampai 177W, 3 kali pencet nah ini buat kayak memori lu gitu terus dia 3 kali mencet lagi baru ntar ini masuk ke stainless steel, necrom, titanium udah cuma itu doang, pilihan cuma ada 3 itu doang terus misalnya nih pengen pakai stainless steel, blablabla kalau misalnya lu pengen balikin ke wattage mode lagi itu tinggal 3 kali mencet lagi nah kayak gini dia balik lagi jadi wattage mode terus kalau firing button sama tombol up barengan dia buat ngelock ya dia begitu unlocknya ya sama tombol yang bawah sama firing pencet yang lama nah dia jadi balik dia tuh layarnya, layarnya jadi kebalik gitu tuh layarnya kebalik lagi oh iya buat materialnya dia ini zinc alloy sama resin di bagian sini tuh resin oke sekarang kita ke u4t2 nya ya dia ini udah pakai bubble glass gitu kapasitas penampungan liquidnya itu 5ml ya lumayan besar kalau nggak pakai yang bubble, yang biasa gitu dia cuma muat sampai 3,5ml doang bahannya dia dari stainless steel buat coilnya dia yang entry itu yang tadi cadangannya itu dia pakai triple mesh 0,2 ohm kalau yang di dalam sini dia itu pakai dual biasa pakai dual coil biasa itu 0,4 ohm dia drip tipnya itu pakai resin juga air flownya ada di bawahnya kayak gue pengen pakai yang mesh gue nggak pengen pakai yang biasa tinggal dibuka gini buka lagi kayak ganti coil OCC biasa aja nah tuh kelihatan nggak sih dalamnya cuma dual coil doang biasa nah ini yang mesh coil tuh ada 3 tapi dia mesh coil semua skin gini skin kayak gini nah yang gue suka dari u4t2 itu bagian top capnya dia tinggal didorong gini doang oke sudah keisi lumayan penuh kalau menurut gue terus tinggal dipasang aja begini kalian bisa lihat di bawah sini tuh ada kayak gap gitu kayak senggang gitu dia emang emang sengaja dibikin senggang biar automizernya itu nggak ngelecetin modnya kan biasalah bagian bagian apa sih bagian automizer di mod itu kan emang emang gampang lecet ya nah dia ngatasinnya dengan bikin kayak gap gitu kayak senggang gitu oke kita langsung lihat aja gimana produksi cloudnya lu lihat sendiri lu yang nentuin deh produksi cloudnya kayak gimana kalo flavor production sebenernya gue kecewa di video kali ini ini beneran gue mulai dari mana ya gini deh gini deh ini opini gue ya aduh kita masuk ke plus dan minusnya aja yang pertama plusnya dulu ya plusnya kalo menurut gue ini ada di resinnya resinnya itu lumayan lebih kalem ya lebih enak dilihat daripada drag sebelumnya dia juga nggak ninggalin logo dragnya di bagian belakangnya sini eh depan apa belakang ya gue nggak tau pokoknya bagian kiri dari depannya layar gimana ya depannya layar kirinya ya gitu lah pokoknya di tulisan dragnya ada di sebelah kirinya layar bagian sisi kirinya mod terus dia juga pake Genship masih eh turun-temurun ya ini pake Genship ya Fupu kayaknya modnya semua pake Genship deh tapi dia udah di upgrade jadi Genship terbarunya dari Fupu cuman kalo menurut gue upgrade-nya ini biasa aja nggak ada sesuatu yang lebih gitu loh nggak ada sesuatu yang wah ini Genship yang terbarunya ternyata jauh banget nih lompatannya nggak nggak nemu yang kayak gitu ya emang Genship itu ngasih link power yang galak yang gitu cuman ya tetep aja nggak ada perkembangan yang lebih kalo menurut gue ya kita masuk ke minusnya sorry plusnya itu dikit soalnya gue emang menurut gue plusnya ya cuman itu doang oke minus yang pertama dari automizernya dulu ya automizernya kalo menurut gue desainnya aneh drip tipnya keliatan murah apalagi kalo lu copot terus abis itu lu pegang keliatan murah banget air flownya kecil banget buat ukuran 3 mesh coil walaupun dia ada 3 lubang tetep aja air flownya kalo menurut gue kekecilan terus flavornya juga nggak keluar ah kalo minus untuk modnya dia ini kurang inovasi ya dia bentuk box modnya itu jadul banget bentuknya ya bukan desainnya ya tapi bentuknya ya kurang inovasi paling cuman ada di resinnya resinnya dibedain gitu terus abis itu sama dudukan buat automizernya tuh pindahin ke tengah tadinya kan di ujung jadi di tengah sekarang terus minusnya lagi dari ini mod dia penutup baterainya tuh copot dia pake apa sih namanya nih magnet gitu sistem magnet gitu cuman dia copot cuy oke sekian segitu aja review singkat dari gue semoga video ini bermanfaat buat kalian oh iya buat ratingnya gue kasih nilai ini buat ukuran kit ya mod sama automizernya itu gue kasih nilai 6 sorry banget soalnya nggak terlalu banyak inovasi dan rasanya buat automizernya ini gue nggak suka banget dulu gue sempet suka yang T1 ini yang T2 lebih baru aturan dia lebih enak gitu ya tapi ini malah banyak kekurangan ya kalo menurut gue jangan lupa thumbs up, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe gue Androku Play keep vaping